Pasti bangga dan senang, tapi kita nggak usah terlalu berlarut-larut. Yang penting kita tetap fokus, kita masih ada pertandingan selanjutnya. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Turbmenistan U23 di pertandingan terakhir grup K-Kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pertandingan ini menjadi laga krusial bagi tim besutan Shin Taeyong jika ingin melangkah lebih jauh di Piala Asia U23 2023. Pertandingan tersebut akan kembali berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Selasa, 12 September 2023. Menatap duel itu, gelandang Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, memprediksi pertandingan tersebut akan berjalan menarik. Marcelino memilih fokus pada skuad Garuda Muda Kendati bersemangat menjelang duel itu, Marcelino memilih fokus pada skuad Garuda Muda ketimbang memikirkan kekuatan lawam. Laga lawan Turbmenistan U23 akan lebih menarik dan seru. Tapi kami akan fokus tim sendiri, kata Marcelino dalam jumpa pers usai laga, Minggu, 10 September 2023. Berjuang seperti hari ini, kemarin, dan lebih kalau bisa. Pastinya berjuang maksimal nanti, di laga kontra Turbmenistan, tambahnya. Sekadar informasi, Timnas Indonesia U23 baru saja sukses meraih hasil maksimal atas Timnas Taiwan U23 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 9 September 2023. Skuad Garuda berhasil menggulung Taiwan dengan skor telak 9-0. Hasil kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U23 melangkahkan satu kakinya di putaran final Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung di Qatar. Peluang Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke putaran final bisa dibilang cukup terbuka lebar. Pasalnya, Marcelino dan kawan-kawan, hanya butuh hasil imbang saja saat menghadapi Turbmenistan U23. Hasil imbang tetap akan membawa skuad Garuda Muda akan lolos dengan status juara grup K. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!